Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jadi SHARE... itu adalah penukaran uang. Dalam Islam boleh. Yang tidak boleh itu adalah yang sejenis. Sejenis lalu minta tambahan. Aslinya tidak boleh. Tapi kalau itu hanya terjadi seminggu sebelum rioyok. Ya, karena kalau ikut antri di bank itu sampai jumpiro itu. Padahal hanya dapat sekian. Maka lalu ada yang... Orang antri dulu nanti lalu di... Jadi seakan-akan itu menjual jasa. Menjual jasanya. Kalau menjual jasa boleh saja. Ujroh namanya. Dalam Islam itu ada ujroh. Ada ijaroh. Wah banyak sekali. Jadi transaksi atau kegiatan untuk menghasilkan duit itu dalam Islam itu banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan saya nanti jam setengah delapan. Ini mulai kuliah di S2. Tentang apa? Mu'amalah. Tapi ditinjau dari segi Al-Quran dan hadis. Jadi Quran dan hadis yang membicarakan tentang mu'amalah. Mu'amalah yang kontemporer bisa. Nanti. Jadi bayar. Saya punya HP ya. 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 Barter juga boleh. Yang enggak boleh itu tadi. Yang enggak boleh itu apa? Duit Indonesia dengan duit Indonesia. Tadinya enggak boleh itu. Apalagi lalu yang satu seratus. Yang satu hanya sembilan puluh. Itu sebetulnya enggak boleh. Tapi ada sebagian ulama memperbolehkan karena seakan-akan ini Al-Hajjah. Keperluan mendesak. Keperluan mendesak. Hanya untuk rioyo. Karena cucu-cucu atau ponaan-ponaan itu kalau diberi duit. Itu yang kriuk-kriuk itu menjadi senang. Tapi sebagian mengatakan enggak boleh. Sedangkan kalau barter. Ya. Otomatis kalau HP-nya yang satu itu Samsung. Yang satunya itu Apple. Ya beda. Kan gitu. Ya. Cuma Apple itu rotosu. Angel. Hehehe. Ya. Jadi kalau beda. Kualitas. Enggak apa-apa. Anu. Bisa. Bisa. Bisa nambah. Tapi Nabi pernah mengatakan. Ada enam. Ada enam barang yang menimbulkan ribawi. Jadi menimbulkan ribawi. Emas dengan emas. Perak dengan perak. Gandum dengan gandum. Apa namanya. Kalau di sini. Istilahnya jagung dengan jagung. Garam. Garam dengan garam. Purmo dengan kurmo. Delapan. Ini katanya Rasul. Sering menimbulkan riba. Artinya harus. Apa namanya. Hati-hati. Caranya apa. Harus. Yadan biyadin. Harus kontan. Harus kontan. Tidak boleh. Apa namanya. Ditunda dan sebagainya. Jadi itu nanti akan ada. Pembahasan tersendiri. Dan itu bisa. Kuliah. Yaitu. Enam bulan. Harus selesai. Dalam waktu. Lima menit. Sulit untuk. Secara. Tapi. Apa namanya. Secara. Garis besar. Ya. Ada memang. Barang-barang. Yang harus hati-hati. Emas dengan emas. Bu. Siapa. Bu Dirun. Punya emas. Lima. Lima gram. Karatnya. 18. Terus. Nani. Ya. Bu. Nani. Juga punya. Lima. Lima. Gram. Dan juga. Karatnya. Juga. 18. Tapi. Karena. Bu Nani. Yang bilang. Budirun. Saya senang sama. Cincin. Jendengan itu. Modelnya. Ya. Ayo. Tapi. Jendengan. Nambah. 10.000. Ini. Tambahannya ini. Ribah. Ribah. Kecuali. Kalau. Yang satu. Itu. Apa. 18 karat. Yang satu. Sekarat. Nggak. Apa. 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 Mas itu. Sekarat. Niku. Mas. Nopo. Ya. Itu. Kuningan. Makanya. Harus. Bayar. Ya. Jadi. Gitu. Jadi. Kalau. Beda. Enggak. Apa. Jadi. Beras. Yang. Rojolele. Ditukar. Dengan. Yang. 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 Rojolele. Ambil. Merem. Dan. Yang. Harganya. Memang. Hati-hati. Nah. Kalau. Campur. Tapi. Untuk. Konsumsi. Keluarga. Enggak. Apa. Kalau. Dijual. Enggak. Belah. Bu. Ini. Ya. Beras. Berkualitas. berkualitas dicampur dengan beras yang di bawahnya untuk dijual tidak boleh tapi kalau untuk konsumsi rumah tangga boleh katanya nabi apa salah satu nfihina barokah tiga kegiatan manusia yang disitu mengandung barokah yang pertama apa jual beli yang tidak kontan kredit itu sudah disinggung oleh rasul 1400 tahun yang lalu bahwa jual beli dengan kredit itu penuh barokah baik kepada penjual pembeli, penghubung pencatat penuh resiko satu yang kedua al-mukorodo kerjasama bagi hasil Pak Yaakob duitnya banyak walaupun sudah pensiun lalu ada ponconnya yang duitnya sedikit ayo kamu kan pinter dagang ayo duit saya kamu jalankan ya nanti kalau hasil ya kita bagi bersama kalau hasil kalau rugi ya tidak ada yang ditanggung oleh Pak Yaakob tidak yang kalau rugi hanya ditanggung oleh pemilik mudal itu mukorodo mudoroba mudoroba yang ketiga ya itu tadi ikhtiratul bur bisa'ir lil bait la lil bait mencampur beras berkualitas dengan beras yang di bawahnya tapi untuk konsumsi rumah tangga bukan untuk dijual itu katanya Rasul penuh barokah ada infak ada wakaf ada amal jariah satu orang tanya tanya teluk menurut wakaf ini infak itu membelanjakan harta nafakah itu kalau bahasa kita kan nafakah nafakah istri nafakah anak infak istilah lainnya infak infak itu adalah sodakoh salah satu macam dari sodakoh atau mengeluarkan sebagian harta untuk orang lain untuk kegiatan lain yang ada unsur-unsur wajibnya ada unsur wajibnya jadi beda dengan sodakoh jadi infak itu contohnya infak ke masjid iya kan karena masjid ini adalah rumah Allah siapa yang membiayai ya kita semua sebagai kaum muslimin walaupun hanya lima ribu tapi jangan sama-sangkali tidak jadi jenengan usahakan apa satu tahun sekali apa sepuluh tahun sekali infak pesan ya kebangatan ya jadi apa jumat sekali makanya lalu ada jumat barokah dan lain-lainnya infak termasuk juga orang tua orang tua orang tua yang tidak mampu itu menjadi infak anaknya anaknya harus menginfaki mestinya gitu katanya ayat berapa itu setelah 214 berapa berapa 115 surah al-baqor yas'alunaka mada yunfiqun qul ma'anfaktum min syai' eh qul ma'anfaktum min khairim falilwalidain wal-akrabhin wal-yatama wal-masakin wabni sabil wama wama taf'alu min khairim fa'innallah habihi alim khairin yang di depan dengan khairin yang belakang tadi itu beda artinya khairin yang di depan itu artinya harta sedangkan khairin yang di belakang tadi itu kebaikan coba itu bahasa Arab tak mono itu jadi ada bedanya artinya walaupun sama-sama khair mereka akan tanya kepada kamu rasul tentang hak harta apa yang perlu dinafkahkan atau kepada siapa nafkah itu perlu diberikan Allah menyatakan lilwalidain wong tuwomu jadi ibu bapakmu itu yang harus diperhatikan dulu jangan ke orang lain kecuali memang ibu bapaknya tidak mau terus tidak apa-apa itu rezeki kamu nikmati dengan keluargamu kalau tidak ada pernyataan gitu sebaiknya anak itu infak kepada orang tua satu infak jadi ada unsur wajibnya terus lalu wakaf wakaf itu mengeluarkan sebagian harta untuk keperluan orang banyak dan harta itu sudah putus dari kepemilikan si wakif saya mewakafkan ini maka harta yang saya berikan itu sudah lepas dengan saya sehingga nanti tidak bisa apa namanya ahli waris saya semua mesti nuntut-nuntut itu tidak benar kalau wakaf sudah berhenti dan wakaf itu untuk selamanya untuk selamanya tidak apa tidak dimiliki oleh perorangan ada pun nazir pengelola itu hanya pengelola pengelola tapi dia berhak untuk mendapatkan imbalan 10% sedangkan sodakoh jariah adalah sodakoh macam dari sodakoh mengeluarkan sebagian harta yang diperkirakan harta kita itu yang dikeluarkan itu nanti dimanfaatkan terus mengalir jariah itu mengalir sodakoh jariah yang biasa kita ya infakan setiap hari di kotak gede di depan itu itu bedanya tapi yang yang paling apa namanya sebetulnya yang paling abadan abadin adalah wakaf wakaf sebetulnya nah karena niat niatkan wakaf dan kalau sudah diniatkan wakaf barangnya supaya tidak ada itu kebaikannya mengalir terus mengalir terus jadi seumama ada orang mewakafkan tehel 20 tahun tehelnya direnovasi diganti yang mewakafkan tehel tetap dapat tetap dapat itulah bedanya jadi boleh boleh jadi apa namanya ya ya tapi memang aneh ada orang bawa sepeda motor lalu bilang sepeda motor ini saya wakafkan untuk saya terus gak usah ngomong gitu ya sudah tumpai saja selamat selamat menikmati